Intro Baik pemirsa kita kembali di Dama Indonesia Kuspesial Ramadan dengan tema besar Kita memaknai mudik Dan silatur rahim Saya kembali ke para jamaah Yang sudah siap dengan pertanyaannya Ada Ibu Ani yang insyaallah akan dijawab Oleh Yaini Am dan juga Abah Rodbahar Silahkan Ibu Ani boleh berdiri Micnya boleh digeser Oke silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya mau bertanya Kalau silatur rahim Pulang kampung itu adalah Benilai ibadah Dan kita tidak boleh atau Melarang anak Atau siapapun Untuk pulang kampung Untuk bersilatur rahim Yang saya tanyakan adalah Bagaimana menjaga hati ini Agar Tidak bersedih atau Tidak merasa Bagaimana gitu Kalau anak pulang kampung Untuk silatur rahim Kepada ayahnya Sedangkan Saya disini Itu yang saya tanyakan Menjaga hati saya Biar tenang atau Tidak punya perasaan apa Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Ya Maksudnya Tidak bisa Ketemu Fisik Pasti ada Kesedihan Pada saat Kebiasaan kita Ketemu secara Fisik Setelah kita Berpisah Lama Kita Merantau Kita Menjalankan Aktivitas Keseharian kita Kadang kita Ketemu Biasanya Tahunan Eh ternyata Kita berhalangan Untuk ketemu Perlu ada Kesepahaman Yang pertama Bahwa Silaturahim Tidak terputus Sekalipun Tidak ketemu Secara fisik Apapun sebabnya Kalau sebabnya Karena tidak mau Ketemu Itu urusan lain Itu berarti Upaya memutus Tari kekerabatan Tidak boleh Tapi kalau sebabnya Syaiun Aridun Yang memang Memungkinkan Untuk terjadinya Toleransi Maka Dia Menjadi Maafu Tidak masalah Orang tua Pasti memahami Saya pernah Ini Soal pengalaman Pribadi Saya asli Jawa Timur Istri saya Jawa Timur Pada waktu itu Istri saya Hamil Pertama Saya konsultasi Dokter Karena ada Permasalahan Di dalam Kandungannya Awal Terus Disarankan Udah Jangan banyak Bergerak Itu akhir Ramadan Kita berat Kita beratkan Kondisi Kondisi pertama Hamil Anak pertama Kita pengen Silaturahim Dengan keluarga Disarankan Jangan bergerak Jangan banyak Bergerak Kesimpulannya Kan gak boleh Kita mudik Bimbang Lama Akhirnya Kita komunikasi Dengan orang tua Baik-baik Kita sampaikan Dan orang tua Memahami Kadang kita Membangun Persepsi Yang pada Hakikatnya Orang tua Kita bisa memahami Gak enak Nanti Gimana Gak enak Sama saudara Gak enak Sama orang tua Nanti dikirain Saya yakin Orang tua Baik Sama kita Dan bisa Memahami Dan ada Hikmahnya Setelah itu Begitu Saya gak pulang Saya telpon Silaturahim Tetap jalan Tetapi Menjaga Keselamatan Kandungan Istri Itu juga Bagian dari Urusan keagamaan Dalam Waktu hari Berikutnya Saya memperoleh Berkah Sama Menteri Agama Diberangkatin Haji Saya nangis Waktu itu Ini adalah Kisah nyata Percayalah Dengan Ketulusan kita Untuk Birul Walidain Kontak komunikasi Akan ada Manfaat Untuk Kepentingan Hari ini Dan esok Dan Ukukul Walidain Itu bagian Dari Maksiat Yang dosanya Dipercepat Gak harus Nunggu Di akhirat Nanti Sebaliknya Kalau kita Birul Walidain Doa Orang tua Akan menembus Arash Allah SWT Untuk Kepentingan Kita Amin Masya Allah Mudah-mudahan Apa yang Disampaikan Kayak ini Amt Tadi juga Didengarkan oleh Kerabat keluarga Dari Ibu Ani Tadi Dan juga Kita semuanya Saling memaklumi Dan saling bisa Mendoakan Bahwa Makna Daripada Selatan Rahim Itu sendiri Baik Selanjutnya Saya ke Ibu Ayy Yang insya Allah Nanti akan Dijawab oleh Silahkan Ibu Ayy Boleh berdiri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Subhanallah Kajiannya Daripada Kayi Munim Kayini Am Kayini Am Dan Abah Raut Masya Allah Saya ingin Saya tanyakan Adalah Kalau misalnya Seorang istri Orang tuanya Ada jauh Di luar kota Kemudian Suami Orang tuanya Di dalam kota Nah lebih utama Mana Silah Rahimnya Apakah Mendahulukan Orang tua suami Ataukah Mendahulukan Orang tua Istri Nah kemudian Pertanyaan yang kedua Adalah Hari ini Mungkin kita Trendnya adalah Bagaimana dengan Apa Ada takjiah online Nah bagaimana Kalau Hukumnya Kalau kita tadi Open house Online Yang diadakan oleh Para Tadi Pejabat Begitu Tetapi Memilih Undangan-undangan Tertentu saja Sementara kalau online itu Kan sebenarnya bisa Banyak dan bisa besar Mungkin itu saja Pertanyaannya Terima kasih Baik Terima kasih Ibu Ayy Silahkan Gaya Haji Abah Untuk pertanyaan pertama Tadi Skala prioritas Mungkin ya Silahkan Skala prioritas Mana yang Silah Terima kasih Terlebih dahulu Orang tua yang jauh Atau yang dekat Baik Agama itu Sudah Mengatur Ketika Seseorang Berjodoh Maka Hukumnya Tidak batal Antara Seorang Anak Dengan Seorang Ibu Artinya Apa Bahwa Tidak Tidak Menjadikan Bahwa Apakah Mertua Atau Ibu Bapak Kita Sendiri Itu Dianggap Seperti Bapak Kita Sendiri Itu Ibu Kita Sendiri Oleh Itu Tinggal Kebijakannya Ada Pada Musyawarah Kita Begitu Kapan Kita Harus Bersilatur Rahmi Dengan Ibu Kita Dengan Dan Kapan Kita Harus Bersilatur Rahmi Dengan Mertua Kita Yang Terpenting Bahwa Diwajibkan Seorang Anak Silatur Rahmi Kepada Ibu Dan Bapak Nah Kemudian Tadi Bagaimana Kalau kita Melakukan Silatur Rahmi Dengan Media Tadi Sudah Dibahas Ini Sudah Serba Canggih Sekarang Bisa Zoom Bisa Video Call Bisa Telepon Bisa SMS Dan Lain-lain Sebagainya Kemudian Saya ingin Tambahkan Dari Kiai Kita Pak Asar Runiam Dimana Bagaimana Mengatasi Kesedihan Ketika Kita Tidak Bisa Memenuh Silaturrahmi Kita Seperti Orang-orang Silaturrahmi Abah ingin Sampaikan Bahwa Silaturrahmi Itu Tidak Terbatas Pada Idul Fitri Kapan Saja Bisa Dilakukan Terutama Buat Mereka Yang Memiliki Tugas Misalnya Seperti Seorang Tenaga Medis Yang Kalau Ditinggalkan Tugasnya Di rumah Sakit Ini Akan Mendatangkan Madarat Bagi Sesama Sudara Kita Seperti Polisi Yang Harus Menjaga Lalu Lintas Ketika Polisi Tidak Ada Jangankan Pulang Kampung Sementara Mungkin Untuk Istirahat Saja Sejenah Lalu Lintas Dibiarkan Begitu Saja Ini Ini Akan Menjadi Sebuah Kemacetan Maka Oleh Karenanya Ajaran Agama Kita Sangat Elastis Bahwa Silaturrahmi Bukan Saja Harus Pada Suasana Idul Fitri Akan Tetapi Silaturrahmi Bisa Kapan Saja Dilakukan Dan Ada Sesungguhnya Kalau Tadi Ada Silaturrahmi Fisik Ada Silaturrahmi Non Fisik Kalau Apa Namanya THR Didahulukan Itu Juga Silaturrahmi Jadi Walaupun Kita Tidak Bisa Datang THR Sudah Datang Duluan Insyaallah Bapak Ibu Kita Akan Berbahagia Kemudian Kirim Dalam Kiriman THR Itu Insyaallah Anak Menyusul Datang Kalau Sudah Selesai Tugas Ini Indah Sekali Dalam Ajaran Agama Insyaallah Orang tua Kita Akan Mendokkan Lebih Ketika TR Sudah Nyampe Duluan Baik Berikutnya Saya Ke Pak Hari Yang Kayak Asroni Am Atau Kayak Haji Bahrod Bahar Yang Menjawabnya Oke Micnya Bisa Digeser Dari Mic Jamaah Akhwat Bisa Digeser Di Jamaah Ikhwan Silahkan Bapak Hari Yang Mana Boleh Berdiri Pak Hari Oke Bismillah Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Saya Mewakili Tasika Global Islamic School Ingin Ijin Bertanya Biasanya Ketika Kita Berlebaran Bertemu Dengan Sanak Keluarga Ada Salah Satu Tradisi Selain Satu Rahmi Itu Salam Tempel Apa Mau Bertanya Apa Berkaitan Tentang Salam Tempel Ini Seyogianya Biasanya Karena Bajul Baru Identik Kita Pengen Kasih Uang Uang Baru Cuman Ada Literasi Atau Memang Ketentuan Hukumnya Tidak Boleh Tuker Dengan Uang Baru Haram Maksudnya Ketika Kita Beli Uang Menggunakan Uang Dengan Harga Yang Ada Selisih Nah Supaya Bisa Jadi Halal Itu Gimana Kalau Misalnya Kita Beli 100 Tapi Kita Emang Niat Pengen Melebihkan Itu Boleh Atau Tidak Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya ini Amin yang bisa Menjawab Silahkan Ya Terima kasih Boleh Enggak Ngasih Uang Baru Kalau Enggak Mau Kasih Saya Ya Tradisi Itu Tradisi Baik Yang Enggak Baik Itu Kalau Uangnya Uang Curian Yang Enggak Baik Itu Kalau Dia Ria Dia Pamer Pamerkan Saya Dari Jakarta Dia Apaan Lit Saya Dermawan Itu Enggak Boleh Tapi Kalau Tradisi Saling Memberi Pada Saat Silaturahim Itu Hal Yang Baik Saling Memberikan Hediah Kalian Niscaya Akan Muncul Rasa Mahabah Rasa Saling Mencintai Kalau Ada Orang Ngasih Itu Pasti Kita Memiliki Perasaan Untuk Mengucapkan Terima Kasih Ya Akan Merekatkan Kita Hubungan Antara Sesama Jangankan Uang Rasulullah Menganjurkan Kalau Kita Masak Itu Jangan Pelit Masak Bagi Tetangga Bau Menyah Saja Bagi Bau Aroma Duren Sudah Syukur Bau Duren Kita Bagi Kalau Perlu Kita Blok Katanya Baunya Apabila Masak Apalagi Masak Kare Yang Baunya Menyengat Kepada Tetangga Perbanyak Jangan 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 Dikit Hanya Untuk Kepentingan Diri Tapi Ingat Tetangga Ingat Saudara Nah Di dalam Konteks Silaturahim Pertanyaannya Begitu Bagi Uang Kita Mau Tuker Tuh Boleh Enggak Tuker Uang Yang Satu Juta Uang Lusuh Jadi Uang Baru Dengan Selisih Kalau Jual Beli Uang Dengan Selisih Itu Hukumnya Haram Itu Masuk Riba Tapi Negara Kita Sudah Menyediakan Itu Dan Mengantisipasinya Dengan Adanya Uang Baru Di Stok Di Bank Kita Tuker Gratis Tapi Kalau Kita Mau Ada Orang Kemudian Antri Nitip Kemudian Kita Kita Ikut Nitip Setelah Itu Kita Kasih Hediah Boleh Enggak Itu Boleh Kalau Enggak Diperjanjikan Bukan Bagian Dari Harga Itu Boleh Tapi Kalau Jual Beli Mata Uang Dengan Selisih Tadi Mata Uang Yang Sama Itu Enggak Boleh Itu Bagian Dari Riba Nah Caranya Gimana Ya Sudah Langsung Aja Tukar Di Bank Atau Kalau Enggak Minta Tolong Tetangga Kita Yang Kerja Di Bank Kemudian Eh Enggak Ada Sekarang Ya Bang Malat Kemudian Setelah Itu Kalau Mau Ngasih Lebih Boleh Wallah Atau Sekitar Hanya Rasa Terima Kasih Saja Tidak Harus Dengan Uang Karena Mungkin Rasa Apa Namanya Jasa Sebagai Antri Tadi Mungkin Durian Tadi Mungkin Boleh Juga Baik Kita Kembali Di Damai Indonesia Ku Usai Jeddah Masih Menarik Pembahasan Kita Ramadhan Yang Dipersembahkan Sarung Wadi Mertentu Sarung Kita